Sebelum menjalani aktivitas harian, penting bagi mams untuk memakai skincare di pagi hari secara berurutan. Tujuan dari penggunaan produk skincare secara berurutan ini agar manfaat atau kandungan pada produk tersebut dapat menyerap dan efektif pada kulit. Lantas, bagaimana urutan skincare pagi yang benar? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Ini urutan skincare pagi yang aman agar kulit mams tetap sehat. Pertama, cuci muka dengan sabun wajah. Mams jangan sekali-kali mencoba mencuci muka dengan sabun badan ya, sebab kulit wajah cenderung lebih sensitif. Maka dari itu, untuk membersihkan kotoran, debu, maupun sisa-sisa make-up, step awal skincare di pagi hari adalah mencuci wajah. Saat mencuci wajah, usahakan mams tidak terlalu keras menggosok wajah agar tidak terjadi iritasi. Kedua, gunakan toner untuk memberi lapisan awal pada wajah sebelum menggunakan produk skincare selanjutnya. Kandungan toner yang direkomendasikan yakni mengandung lavender atau mawar, karena kedua bahan ini bagus untuk membantu zat aktif menembus ke dalam kulit. Ketiga, pakai serum. Penggunaan serum berbahan aktif di pagi hari membantu mengatasi masalah-masalah tertentu pada kulit mams. Misalnya, niacinamide yang ditunjukkan untuk mencerahkan wajah. Cara penggunaannya, olaskan serum di permukaan wajah lalu tunggu sampai meresap. Keempat, pakai moisturizer. Kunci kelembapan semua skincare mams adalah dengan menggunakan pelembab agar kulit tidak kering. Terakhir, mams menggunakan sunscreen. Sunscreen memiliki peran penting untuk menjaga kulit kita tetap sehat dan terlindung dari UV yang bisa menimbulkan masalah kulit. Pakailah sunscreen dengan minimal SPF 30 agar kulit mams terlindungi. Cara memakai sunscreen dengan mengoleskan sunscreen ke seluruh wajah dan leher. Lalu tunggu 15-30 menit agar produk tersebut meresap ke wajah mams dan memberikan perlindungan yang optimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!